Al-Fatihah kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad bersama keluarga para sahabat dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah dijalankan dan kelab di umur kiamah kita bisa mendapatkan syafaatnya Amin Allahumma Amin baiklah saya akan bacakan susunan acara yang akan berlangsung pada malam hari ini acara yang pertama pembukaan acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran acara yang ketiga acara yang keempat hikmah maulid acara yang kelima doa acara yang keenam salawat dan acara yang ketujuh penutup mengawali acara yang pertama marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar hingga selesai Amin Allahumma Amin acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Zikri dan Saritilawa saudari Ika Ramahwati kepada saudara saudari saya persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitonirrohim Bismillahirrohmanirrohim Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Haris Hasenatun liman kana yaljuwaha wal yawm al-ahirah Wal yawm al-ahirah wadhaqrawah pasirah Walamma wa'amu'minuna al-azaba qalu haza mawa' hal yang mampu kupasikan Oh ya, ini bagi sejauh pahal pikirkan lu wajib ah? wajib 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 hai hai kok ini gembuki darahnya hmm 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 these 11 you you Aku berlindung kepada Allah Dari godaan syaitan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu Suri teladan yang baik bagimu Yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Dan kedatangan hari kiamat Dan yang banyak mengingat Allah Dan ketika orang-orang mu'min melihat Golongan-golongan yang bersekutu itu Mereka berkata Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita Dan benarlah Allah dan Rasulnya Dan yang demikian itu Menambah keimanan dan keislaman mereka Di antara orang-orang mu'min itu Ada orang-orang yang menepati Apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Dan di antara mereka Ada yang gugur Dan di antara mereka Ada pula yang menunggu-nunggu Dan mereka sedikitpun Tidak mengubah jadinya Maha benar Allah Dengan segala firmannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Semoga yang membaca Dan kita yang mendengarkan Mendapatkan pahala Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Acara yang ketiga Sambutan-sambutan Sambutan yang pertama Yang akan disampaikan Oleh Bapak Budianto Kepada Bapak dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Adirin yang sama berbahagia Marilah kita senantiasa Manjatkan puji syukur Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga pada malam hari ini Kita dapat berkumpul Di kediaman kami Guna untuk memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan mudah-mudahan Kita semua Mendapatkan pahala Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Amin Kemudian Salawat serta salam Semoga tercurah Kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Beserta keluarga Para sahabat Dan mudah-mudahan Kita selalu istiqomah Komah dijalanya Kelak di yaumil kiamah Kita bisa mendapatkan Safaatnya Amin Yang terhormat Yang terhormat Yang sempat hadir pada malam hari ini Kemudian yang terhormat Bapak kepala desa Atau yang mewakili Beserta perangkatnya Pun yang sempat hadir pada malam hari ini Kemudian Para tamu undangan Bapak-bapak Ibu-ibu Majelis taklim Baik Dari desa Humbuto Maupun desa Matahwalu Dan Kelurahan Wepai Yang sempat hadir pada malam hari ini Bapak dan ibu Hadirin Adik-adik Yang sama-sama Saya cintai Pertama-tama Saya mengucapkan Banyak terima kasih Kepada Al-Mukaron Ustadz Khairul Anam Yang telah Meluangkan Waktunya Ikut meramaikan Acara Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Yang diadakan oleh Bapak dan ibu Jamaah Majelis taklim Istiqomah Kemudian Saya juga Mengucapkan Banyak terima kasih Kepada Saudara saya Yang telah Memberikan Tenaga Pikiran Bahkan Sampai materi Sehingga Kita Di dalam Naungan Menurut saya Luar biasa Mungkin Kalau saya Kerjakan Sendiri Beserta Teman-teman Tidak Seperti ini Tidak Mengurangi Rasa Hormat Saya Saya Ucapkan Banyak Terima kasih Kepada Bapak Ibu Majelis Taklim Baik Desa Matahualu Desa Humboto Dan Kelurahan Wepai Yang Ikut Meramaikan Acara Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alih Wasallam Dan Mudah-mudahan Kita Semua Kelak Diyomil Kiamah Bisa Mendapatkan Safaatnya Amin Allahumma Amin Kemudian Saya Selaku Mewakili Daripada Panitia Majelis Taklim Istiqomah Memohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Apabila Di dalam Penyambutan Kami Ada Tutur Sapa Yang Kurang Berkenan Di hati Bapak Dan Ibu Sekalian Saya Sekali Lagi Memohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Dan Akhir Kata Saya Akhiri Dengan Ucapan Wabilai Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Assalamualaikum Demikianlah Sambutan Yang Disampaikan Oleh Bapak Budianto Ucapan Banyak Terima Kasih Pertanyaan Kedua Yang Akan Disampaikan Oleh Bapak Kepala Desa Humboto Atau Yang Mewakili Kepada Bapak Dipersilahkan Pertanyaan Dabungi Dabungi hai 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 oke itu bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa ashabihi wa manta bi'ahum bih salim ilahi wabarakatuh pertama-tama yang saya hormati Bapak Ustadz Khairul Anam beserta rombongan yang sempat hadir dan menyempatkan waktunya menghadiri undangan kami yang saya hormati seluruh pengurus dari Majelis Ta'alim Istiqomah terima kasih ini acara yang sangat luar biasa untuk kami Bapak Ibu dari segala Majelis Ta'alim mungkin bukan hanya satu Majelis dan kami tidak bisa menyebutkan satu persatu yang saya hormati Bapak Ibu sesepuh orang alim dan ulama yang sempat hadir pada kesempatan malam hari ini pertama-tama marilah kita panjarkan rasa syukur kita ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena pada kesempatan malam hari ini atas rahmat Allah atas hidayah Allah kita semua dapat dipertemukan di sebuah Majelis Ta'alim yang insya Allah ini penuh dengan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala salawat serta salam tidak lupa kita selalu hadirkan kehariban baginda Rasulullah Muhammad SAW mudah-mudahan kita semua bisa selalu istiqomah menjalankan sunah-sunahnya menjalankan apa yang beliau ajarkan kepada kita semua dan mudah-mudahan kita semua bisa diakui sebagai umatnya dan kelakdia umintiamah kita semua mendapatkan syafaatnya amin amin ya rabbal alamin sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu saya hanya mewakili dari pemerintah desa Humboto karena Bapak Kepala Desa informasinya tadi beliau berhalangan karena ada acara yang beliau juga tidak bisa tinggalkan kebetulan juga informasinya mendadak Pak jadi kami selaku wakil juga mau ngomong apa pusing Pak baru datang langsung di Pasaran Jampan wakilnya Kepala Desa tapi tidak apa-apa kami selaku wakil dari pemerintah mengucapkan banyak-banyak terima kasih terutama kepada seluruh pengurus Majelis Ta'alim Istiqomah dapat mengadakan acara peringatan maulid Nabi Muhammad SAW dan Alhamdulillah Pak walaupun kita ini sangat jauh sangat jauh dari negeri Arab dari kelahiran Nabi Muhammad SAW namun kita ini masih kebahagiaan Nabi banyak negara-negara yang dekat dengan Mekah dengan Arab Saudi tapi dia tidak kebahagiaan Nabi inilah bentuk rasa syukur kita sampai hari ini kita masih kebahagiaan Nabi walaupun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu 30 juz kita hanya habisannya kulhuyo Alhamdul karena jauh Pak walaupun 30 juz yang kita habang cuma kulhuyo Sarapopo jadi sekali lagi Pak ucapan terima kasih kami selaku pemerintah ngokon miring Pak tapi gak beliau ratakan jadi secara pokong adepi ronoa jadi ngokon miring rini tapi gak beliau ratakan Pak maksudnya ngomong ngomong panggil ya sebenernya ya Bapak Ibu karena semua ini sebetulnya sudah kita persiapkan namun adanya seperti ini ya Alhamdulillah yang penting acara dapat berlangsung kembali lagi Pak saya menghimbau selaku pemerintah kepada seluruh warga desa Humboto untuk tetap senantiasa menjaga keamanan ketertiban terutama di saat akhir-akhir ini Pak karena saat ini kebetulan di desa kita akan diadakan pemilihan kepala desa boleh kita berbeda pilihan Bapak Ibu karena pilihan itu menurut hati norani kita masing-masing boleh kita berbeda tapi perhubungan tetap kita harus jaga rasa kondusif di dalam masyarakat tetap harus kita jaga silahkan siapapun pilihan anda monggo silahkan tapi kali silaturahim jangan sampai kita terputus hanya gara-gara beda pilihan siapapun nantinya yang akan jadi kepala desa itulah yang akan memimpin Humboto dan mudah-mudahan di tangannya nantinya bisa menjadikan Humboto lebih baik ke depannya mudah-mudahan yang diamanahkan oleh Bapak Ibu untuk memimpin Humboto bisa menjalankan amanah yang kita berikan amin dan mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan pelindungan Allah sehingga dapat berlangsungnya pemilihan di desa Humboto ini dapat berlangsung dengan lancar tanpa ada halangan tanpa ada keributan tanpa ada ketegangan mungkin hanya itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan selaku pemerintah desa Humboto sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh pengurus di dalam Majelis Ta'alim Istiqomah sehingga dapat mengadakan acara peringatan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mudah-mudahan acara ini dapat berlangsung dengan lancar sampai akhir di acara nantinya amin amin Ya Rabbul Alamin demikian apa yang dapat saya sampaikan lebih dan kurangnya kami mohon maaf saya akhiri wabillahi tawqib al-hidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh demikianlah sambutan yang disampaikan oleh pemerintah desa Humboto kami ucapkan banyak terima kasih acara yang keempat yaitu Hikmah Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Mukharram Bapak Ustadz Hairul Annam kepada Bapak dipersilahkan terima kasih 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 Kepada pejabat pemerintah Baik Dari Bapak kepala dusunnya RT RW nya Karena mohon maaf Saya belum kenal RT nya mana, RW nya mana Semua yang hadir pada malam hari ini Yang kita hormati Bapak-bapak, ibu-ibu Pengen saya berdiri atau duduk Sebenarnya ini Saya agak kurang sehat Tapi Demi Demi pengen Silaturrahim kepada Panjenengan semua Jauh-jauh dari kolaka Mabuk di sekak popo Pokoknya Demi uang konokai Lah aku gak hafal disone Disanya ini kan susah Sampai sekarang aku gak apa Padahal sudah bertanya dua kali tadi Apapak nama desanya Lali mana Kalau saya bertanya yang ketiga kalinya ini Aku gak izin Sebenarnya gak usah lah Desanya gak penting yang penting orang Orangnya Mudah-mudahan orang-orangnya desa Saya disana Buku bunga gampang atau bu Buku bunga Seperti bunga Gampang Diingat-ingat gampang Ya mudah-mudahan nanti Tanggal 28 Insya Allah Di pesantren API Al-Falah Kita akan Solawat dan doa bersama Ini sekaligus Saya mengundang Bapak-bapak Ibu-ibu Mudah-mudahan Nanti bisa hadir Hadir Gantian Ini kan saya Setara dengan 100 orang Satu Setara dengan 100 Berarti Saya rombongan Orang piro ini Orang Tujuh Berarti Dari sini harus 100 sepi Alhamdulillah Wasyukurillah Maka pada malam hari ini Kita harus Patut berbahagia Karena Dalam Sabda Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam Man alboma maulidi Kuntur syafi'an Lahu yaum al-qiyamah Siapa saja Yang memuliakan Hari kelahiranku Kuntur syafi'an Maka nanti Akan aku Pertolong Akan mendapat Syafaat Dari Rasulullah Muhammad Salallahu alaihi wassalam Iaum al-qiyamah Di hari kiamat Syafaat Rasulullah Muhammad Salallahu alaihi wassalam Pak Bu Ini sangat Kita butuhkan Kita yang Sekarang di dunia Mungkin mempunyai Suami yang Gagah Berani Seperti Pak Siswanto Tadi Mungkin kita punya Suami Tentara Kepala desa Bahkan mungkin Jabatannya lebih tinggi Gubernur Kita punya istri Yang cantik Yang setiap hari Siap memasakkan kita Kita punya Anak-anak banyak Laki-laki semua Jago-jago semua Aku gak ngomong Periman-periman Tapi apakah Mungkin Suami Anak istri Kita ini Bisa menjamin Keselamatan kita Nanti di akhirat Pak Apakah kita Berani menjamin Ketika nanti Di Padang Mahsyar Semua orang Pada bingung Dengan dirinya Sendiri Bingung Dengan nasibnya Suami Mencari Istrinya Istri Mencari Suaminya Orang tua Mencari Anaknya Anak mencari Orang tuanya Bingung Dengan nasibnya Sendiri-sendiri Nanti saya Mendapat Siksa Nanti saya Masuk surga Atau neraka Bingung Dengan nasibnya Sendiri-sendiri Siapa Yang mampu Menjamin Menyelamatkan Kita nanti Di surga Siapa Yang berani Menjamin Keselamatan Kita nanti Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak lain Tidak bukan Yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka ketika Kita memuliakan Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ini salah satu Cara kita Bagaimana Nanti agar Kita dibersamai Oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Siapa Yang dibersamai Oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pak Bu InsyaAllah Nanti Selamat Walaupun Ibadah Kita Mungkin Mohon maaf Jauh Dari kata Sempurna Tadarus Kadang-kadang Ya Quran Enggak punya Mungkin Mohon maaf Ibadah Enggak Kadang Bolong Sodakoh Yuk Bicaranya saja Pas Enggak punya uang Kan banyak ya Pak ya Kalau nanti Saya Dapat tender Saya akan Sodakoh Biasa manusia Begitu Bu Kalau belum punya Itu ngomongnya Masya Allah Kalau nanti Saya Panen Saya Sodakoh Kefakir Miskin Anak yatim Giliran Panen Lalu Maka siapa Yang dapat Menjamin Kita Tidak lain Hanyalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kita yang Kurang Ibadahnya Kita kurang Amaliyahnya Tapi kalau kita Dibersamai oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Insya Allah Gampang Masuk ke dalam Surka Sama Coba tadi Ketika Kita Misalnya Mau Mendaftar Di Perusahaankah Kita Mau Masuk Kedalam Pabrik Kita Mau Mendaftar Kita Mau Masuk Bikin KTP Kalau Kita Tidak Punya Orang Dalam Kira-kira Lama Enggak Tapi Kalau Kita Punya Orang Dalam Cepat Jalan Ada Polisi Mau Ditilang Eh Kok Kebetulan Kita Temannya Jenderalnya Kita Punya Saudara Jenderalnya Gampang Oh Kamu Lewat 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 Ini Maka Nanti Kita Di Akhir Walaupun Kita Banyak Dosa Tapi Rasulullah Bersamai Malaikat Stop Ini Umatku Malaikat Takut Bu Malaikat Takut Karena Rasulullah Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Diberikan Keistimewaan Ketika Nanti Di Padang Mahsyar Rasulullah Ini Diberi Tiga Permintaan Kira-kira Kalau Ibu Diberi Tiga Permintaan Oleh Allah Dan Pasti Dikabulkan Meminta Apa Bu Mau Minta Rumah Mewah Mau Minta Lahan Yang Luas Mau Minta Uang Yang Banyak Kita Kan Mikirnya Gitu Rasulullah Muhammad Diberi Tiga Permintaan Permintaan Pertama Ya Rasulullah Silahkan Minta Apa Jawab Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallam Syafaati Li Umati Syafaat Pertolongan Untuk Umatku Ini Jawab Rasulullah Lalu Malaikat Jibril Bertanya Lagi Lalu Permintaan Kedua Apa Ya Rasul Syafaati Li Umati Permintaan Syafaat Kepada Kita Umatnya Sampai Yang Ketiga Lalu Yang Ketiga Apa Ya Rasul Syafaati Li Umati Syafaat Pertolongan Untuk Umatku Rasulullah Tiga Diberi Tiga Permintaan Yang Diminta Pertolongan Untuk Kita Umatnya Keluarganya Tidak Rasulullah Sebut Bahkan Anaknya Tidak Beliau Sebut Tapi Kita Yang Jauh Jauh Disini Sampai Nama Disanya Susah Kita Dibela-bela Bahkan Diminta Doa Syafaat Pertolongan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Kita Harus Bersyukur Di dalam Al-Quran Itu Biasa Nama Nama Yang Agung Itu Diabadikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Seperti Nama Para Nabi Surat Yusuf Pribadi Wanita Yang Luhur Sayyidatina Mariam Surat Mariam Tapi Ada Juga Di Al-Quran Ini Nama Nama Yang Dimasukkan Karena Orangnya Ini Sangat Pejat Sangat Jahat Siapa Ibu Siapa Yaitu Abu Lahab Abu Lahab Ini Bukan Orang Lain Abu Lahab Ini Pamannya Rasulullah Muhammad Abu Lahab Sampai Dia Mau Meninggal Ini Kerjaannya Bagaimana Rasulullah Muhammad Ini Berhenti Syiar Agamanya Dan Bahkan Tidak Segan Berusaha Untuk Membunuh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Masalah Abu Lahab Jadi Abu Lahab Itu Bejat Bejat Nakal Bukan Lagi Mau limau Tapi Pulau Limau Maksudnya Jahatnya Ini Sudah Tidak Bisa Diukur Sampai Sampai Diabadikan Dalam Al-Quran Surat Allah Ini Abu Lahab Makan Jeningan Jeningan Disini Kita Semua Disini Nakalnya Irung Sepiro Pak Kalau Abu Lahab Jeningan Mohon Maaf Mungkin Dulu Mantan Mantan Preman Mantan Pencuri Mantan Mantan Jahatnya Kayak Apa Belum Ada Apa Apanya Dengan Abu Lahab Masih Jahat Abu Lahab Abu Lahab Ini Jahatnya Jahatnya Orang Kita Kan Jahatnya Tidak Begitu Begitu Juga Walaupun Kita Mungkin Solat Bolong Tapi Alhamdulillah Dengan Nabi Muhammad Sallam Kita Masih Cinta Buktinya Malam Hari Ini Kita Merayakan Kelahiran Beliau Rasul Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Nah Ketika Abu Lahab Ini Dulu Ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Ini Lahir Abu Lahab Ini Sempat Bahagia Sempat Bahagia Sempat Gembira Dalam Satu Kitab Diterangkan Bahwa Seseorang Ini Bermimpi Melihat Abu Lahab Di Alam Kubur Bertemu Dengan Abu Lahab Bertemu Dengan Abu Lahab Dia Sedang Duduk Meratapi Nasib Nangis Semua Tubuhnya Ini Penuh Dengan Luka Lalu Ditanya Hab Eh Hab Bu Ditanya Abu Lahab Apa Yang Sedang Kamu Pikirkan Aku Menyesal 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 Dahulu Aku Tidak Mengikuti Tidak Beriman Kepada Konaanku Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Aku Menyesal Tidak Mengikuti Ajarannya Tidak Beriman Kepada Agama Yang Dibawa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Maka Sekarang Aku Mendapat Balasannya Disiksa Disiksa Dan Disiksa Oleh Malaikat Tapi Alhamdulillah Kata Abu Lahab Di Setiap Hari Senin Saya Dapat Diskon Siksaan Abu Lahab Ini Libur Siksaannya Pak Ketika Hari Senin Jadi Malaikat Itu Nyiksa Abu Lahab Setiap Hari Kecuali Hari Senin Hari Senin Malam Senin Itu Sudah Libur Abu Lahab Tidak Disiksa Sampai Senin Sore Masuk Malam Selasa Abu Lahab Disiksa Lagi Penasaran Tanya Kenapa Abu Lahab Kenapa Ketika Malam Senin Hari Senin Kamu Tidak Disiksa Abu Lahab Mengatakan Untung Dulu Ketika Muhammad Ini Lahir Pagi 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 Ada Ngetok Pintu Budaknya Yang Bernama Suwaibah Mengetok Pintu Mengabari Kepada Abu Lahab Bos Ini Budaknya Ini kan Zaman Dahulu Ini Budak Ini Harganya Istimewa Bu Mungkin Kalau Sekarang Ini Setara Motor Puluhan Juta Yang Melayani Dia Budaknya Kerja Hasilnya Uang Untuk Juragannya Ini Budak Zaman Dahulu Suwaibah Mengetok Pintu Abu Lahab Mengabari Aminah Melahirkan Seorang Anak Bayi Laki-laki Kecil Bercahaya Wajahnya Tampan Rupanya Namanya Muhammad Abu Lahab Bahagia Gembiranya Minta Ampun Karena Yang Membawa Kabar Suwaibah Dia Dimerdekatan Suwaibah Mulai Hari ini Kamu Saya Merdekakan Merdeka Kamu Saya Bebaskan Kamu Puluhan Juta Kalau Hitungan Tahun Sekarang Dibebaskan Abu Lahab Karena Bahagia Kelahiran Ponaannya Rasulullah Muhammad Wassalamuala Wassalam Bahkan Abu Lahab Semua Tetangga Tetangga Kerabatnya Dikabari Dikabari Saya Punya Ponaan Baru Ponaanku Ganteng Namanya Muhammad Ternyata Bu Wasilah Gara Gara Abu Lahab Ini Memuliakan Kelahiran Rasulullah Seneng Gembira Dengan Kelahiran Rasulullah Setiap Hari Senin Tidak Disiksa Setiap Hari Senin Tidak Disiksa Tapi Habis Hari Senin Masuk Malam Selasa Disiksa Lagi Abul Lahab Bahkan Bukan Hanya Libur Dari Siksaan Pak Namun Ketika Hari Senin Tiba Abu Lahab Mendapat Fasilitas Minumnya Itu Minuman Air Ini Keluar Dari Jemari Jemari Tangannya Air Keluar Dari Jemari Jemari Tangannya Air Yang Bersih Keluar Dari Jemari Jemari Abu Lahab Diminumnya Ini Kalau Hari Senin Habisnya Hari Senin Tangannya Mampet Meneng Tidak Ada Air Yang Keluar Ini Abu Lahab Abu Lahab Yang Notabenya Tidak Beriman Kepada Rasulullah Muhammad Sallam Tidak Mengimani Dengan Ajaran Agama Islam Yang Dibawa Rasulullah Muhammad Sallam Tetap Masih Mendapat Fadilah Barokah Keutamaan Karena Dia Senang Dengan Kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Lalu Pertanyaannya Kita Ini Pak Bu Yang Sudah Jelas Beriman Kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Jelas Kita Beriman Malam Hari Ini Bahkan Kita Hadir Untuk Memperingati Kelahiran Beliau Pasti Kita Harus Yakin Kita Akan Mendapat Fadilah Barokah Pahala Bebas Dari Siksa Kubur Bebas Dari Siksa Meraka Bukan Hanya Hari Senin Tapi Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Amin Bapak Ibu Ibu Yang Kita Hormati Maka Kita Harus Bersyukur Maka Peringatan Maulid Nabi Muhammad Ini Penting Sekali Kita Rayakan Penting Sekali Kita Peringati Sebagai Wujud Syukur Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana Tadi Yang Dikatakan Dari Pemerintah Bahwa Kita Yang Jauh Disini Kita Tidak Mengenal Itu Siapa Nabi Ibu Kenal Nabi Muhammad Sepan Lalu Pertanya Selanjutnya Dari Mana Kita Bisa Mengenal Nabi Muhammad Pasti Dari Guru Guru Kita Dari Kiai Kiai Kita Lahir Kita harus Bersyukur Kepada Allah Karena Allah Menciptakan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kita Bersyukur Kepada Allah Karena Kita Ditakdirkan Menjadi Umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Walaupun Walaupun Kita Jauh Di Indonesia Di Mana Ini Uwe Pai Di Desa Ato Lali Lih Aku Muhammad Nabi Nabi Adam Nabi Adam Penasaran Pak Lalu bertanya Kepada Allah Ya Allah Siapa Muhammad Itu Kenapa Namanya Bisa Bersanding Dengan Namamu Padahal Manusia Yang Kau Ciptakan Sebagai Nabi Terakhir Dari Keturunan Memang Nabi Muhammad Istimewa Karena Nurnya Aku Ciptakan Jauh Sebelum Kami Bahkan Dalam Hadis Kutsi Diterangkan Laulaka Laulaka Ya Muhammad Jika Bukan Karena Kamu Muhammad Lama Kholak Bal Aflak Maka Tidak Mungkin Aku Ciptakan Langit Bumi Dan Semua Bahkan Allah Tidak Menciptakan Kamu Adam Kalau Bukan Karena Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Adam Tambah Penasaran Pengen Melihat Nur Muhammad Nabi Adam Tambah Penasaran Penasaran Dengan Nabi Muhammad Lalu Memaksa Meminta Kepada Allah Untuk Diperlihatkan Nur Muhammad Maka Diperlihatkan Elam Keterangan Itu Nur Muhammad Ditaruh Di Kupu Jempol Nabi Adam Lalu Nabi Adam Memandangnya Keindahan Nur Muhammad Lalu Diusap Dicucup Diusap Maka Maka Biasanya Itu Para Kiyai Ngajari Kalau Ketika Adhan Lafal Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Selesai Lafal Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Sebelum Haya Ala Solah Itu Kita Membaca Marhaban Ya Habibi Wa Kuruti Aini Muhammad Ibn Abdillah Sallallahu Alayhi Wasallam Kita Cium Cium Ini Kuku Kita Lalu Kita Oleskan Kemata Fadilahnya Insyaallah Kita Tidak Akan Pernah Terkena Penyakit Mata Ini Dari Nabi Adam Maka Nabi Adam Ketika Mengetahui Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Ini Lahir Nanti Sebagai Nabi Akhir Zaman Dan Dari Keturunannya Maka Ketika Nabi Adam Diturunkan Ke Bumi Pak Nabi Adam Meminta Ampun Kepada Allah S.W.T Beratus Satus Tahun Allah Mendengar Doa Nabi Adam Karena Nabi Adam Membaca Salawat Kepada Rasulullah Muhammad S.W.T Ketika Nabi Adam Membaca Salawat Ya Allah Aku Meminta Ampun Meminta Ampun Dengan Keistimewaan Barukah Nama Muhammad Allah Tanya Adam Kenapa Engkau Tahu Nama Muhammad Aku Tahu Karena Di Surga Itu Semua Nama Nama Itu Pasti Namamu Bersanding Dengan Nama Muhammad Maka Kita Harus Bersyukur Pak Sekali Lagi Kita Bersyukur Menjadi Umat Rasulullah S.W.T Kita Harus Bersyukur Peringatan Peringatan Maulid Ini Mungkin Bisa Dikatakan Sunnah Dan Harus Kita Jalankan Setiap Tahun Yang Non Muslim Saja Mohon Maaf Abu Lahab Merayakan Kelahiran Nabi Mendapat Keistimewaan Bebas Dari Siksa Kubur Kok Kadang Sekarang Mohon Maaf Ada Orang Yang Muslim Tapi Tidak Atau Menentang Perayaan Maulid Nabi Perayaan Maulid Nabi Ini Bebas Jadi Kita Tidak Boleh Melarang Untuk Merayakan Maulid Nabi Yang Merayakan Maulid Nabi Silahkan Yang Tidak Memerayakan Mungkin Cukup Dengan Cara Cintanya Bagaimana Silahkan Tapi Malam Hari Ini Adalah Wujud Ekspresi Cinta Kita Kepada Nabi Orang Kalau Cinta Itu Caranya Beda Beda Bapak Dulu Cinta Sama Ketika Jatuh Cinta Mabuk Kepayang Sama Istrinya Pak Itu Dukan Dulu Caranya Berbeda Beda Ada Yang Hanya Kirim Surat Seneng Minta Ampun Mungkin Yang Bah Bah Sekarang Dulu Mungkin Hanya Pegangan Tangan Batasi Dengan Gede Seneng Rapatut Ada Yang Ajak Jalan Jalan Malam Bermangan Bakso Seneng Minta Ampun Beda Beda Caranya Mengungkapkan Rasa Cinta Ini Berbeda Beda Maka Kita Di Indonesia Ini Mengungkapkan Rasa Cinta Kita Kepada Rasulullah Muhammad Sallam Dengan Memperbanyak Membaca Solawat Mengadakan Acara Acara Seperti Ini Mengundang Kerabat Kerabat Untuk Mendengarkan Kisah Kisah Nabi Muhammad Sallam Sebelumnya Tadi Ada Solawat Maka Itulah Ekspresi Cinta Kita Kepada Rasulullah Muhammad Sallam Sallam Mengadang Orang Sekarang Itu Membacakan Kisah Kisah Nabi Dikatakan Bid'ah Tidak ada Tuntunannya Nabi Dulu Tidak Pernah Melakukan Itu Tapi Kalau Membaca Biografi Sultan Hasanuddin Tidak Tidak Bapak Cerita Lutung Kasarung Tidak Bapak Baca Berjanji Baca Dibak Tidak Boleh Karena Itu Ajaran Tidak Dilarukan Oleh Nabi Tapi Kalau Membaca Sejarah Jendral Apa Dulu Hasanuddin Membaca Sejarah Sejarah Raden Ajeng Kartini Tidak Bapak Membaca Sejarah Imam Siapa Tidak Apa-apa Padahal Al-Barzanji Itu Isinya Itu Kisah Kehidupan Rasulullah Muhammad S.A.W. Isinya Cerita Cerita Nabi Tidak Boleh Tapi Cerita Lainnya Nabi Boleh Maka Ketika Ada orang Bertanya Kenapa Kamu Merayakan Maulid Nabi Itu Sama Saja Orang Bertanya Kenapa Kamu Cinta Senang Dengan Kelahiran Nabi Ini kan Pertanyaan Yang Konyar Ada Bisa Jawab Kenapa Hal-hal Yang Seperti itu Pertanyakan Kenapa Kamu Cinta Dengan Kelahiran Nabi Masuknya Dipertanyakan Masuknya Dipertanyakan Mana Dalilnya Cinta Nabi Dalilnya Cinta Nabi Dipertanyakan Tapi Dia Mencintai Istrinya Tidak Ditanyakan Kita Mencintai Pasangan Kita Tidak Ada Dalilnya Kita Rasa Cinta Kepada Kekasih Kita Tidak Ditanyakan Dalilnya Tapi Cinta Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Dalilnya Ditanya Tidak Ada Dalilnya Tidak Mau Banyak Disini Dikulakan Banyak Bahkan Ketika Menghadiri Pengajian Itu Ketika Kami Membacakan Kita Hadis Itu Ditanya Hadis Suhaeh Atau Tidak Kalau Tidak Suhaeh Tidak Mau Akhirnya Orang-orang Seperti Itu Membuat Kesimpulan Katanya Kalau Wudhu Tidak Perlu Niat Tidak Tidak Perlu Niat Tidak 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 Mantap Isti Koma Ngaji Di Majelis Isti Koma Dengan Pak Yaib Budi Yanto Insya Allah Barokah Barokah Amin Allah Amin Maka Dikatakan Dalam Hadis Rasulullah Muhammad Assalamuala Bersabda Layu Minu Ahad Hukum Tidak Sempurna Imannya Seseorang Diantara Kamu Semua Hata Aku Nah Habba Ilaihi Sehingga Rasa Cintamu Kepada Diriku Walidihi Melebihi Cintamu Kepada Kedua Orang Tuamu Kepada Anak 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 Kepada Istri Suamimu Bahkan Kepada Seluruh Manusia Di Alam Jakarta Raya Jadi Rasulullah Mengatakan Cintamu Kepadaku Ini Kok Sampai Kalah Sama Cintamu Sama Suamimu Masih Cinta Istri Daripada Cinta Rasulullah Masih Cinta Anak Daripada Rasulullah Imannya Tidak Sempurna Pengen Imannya Sempurna Enggak Pak Pengen Imannya Sempurna Enggak Bu Maka Ayo Pupuk Sirami Terus Rasa Cinta Kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Jauh Melebihi Kedua Orang Tua Kita Jauh Melebihi Anak Anak Kita Jauh Melebihi Suami Istri Kita Suami Tadi Dikatakan Enggak Jamin Bu Bisa Menyelamatkan Kita Wong Kadang Ibunya Rajin Majlis Taklim Mohon Maaf Suaminya Ayo 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 Ibunya Rajin Sholat Bahkan Sholat Malam Bapaknya Ayo Enak Enak Ngorok Ayo Sibuk Seng Sholat Aku Sibuk Cari Uang Saja Wong Kadang Sebaliknya Juga Kadang Pak Bapak Bapaknya Rajin Majlis Taklim Di Majlis Taklim Istiqomah Ibu-ibunya Masjid Taklim Megah Lagi Ada Aku Tak Ngurumpi Masjid Ada Yang Dibahas Itu Tetangga Sana Kemarin Kelewat Kurung Digosip Penasaran Kalau Kudung Itu Kudung Aku Jadi Bahasa Jauruh Lancar Tapi Katanya Tadi Jamaah Ada Laki Ada Anak Bismillah Bahasa Indonesia Dulu Saya Itu Dari Kecil Di Magelang Saya Dari Kecil 2005 Itu Cari Wong Itu Saya Dibuang Di Magelang Masih Kecil Saya Dulu Nggak Ngerti Apa Apa Saya Tahun 2005 Itu Kan Yus Masih Ikut Zaman Dululah HP Nggak Punya Nonton TV Numpang Sama Tetangga Motor Nggak Punya Makan Daging Ayam Itu Romadont Kebaran Mungkin Masyarakat Sini Enggak Gitu Tapi Dulu Saya Dibuang Kemagelang Nggak Bisa Pulang Nggak Bisa Pulang Nggak Berani Pulang Mau Megang Uang Berapa Nggak Berani Pulang Naik Kapal Berapa Hari Nggak Berani Naik Pesawat Nggak Berani Akhirnya Lima Tahun Aku Nggak Pulang Berani Pulang Lima Tahun Pulang Pulang Disuruh Ceramah Ingat Saya Lima Tahun Pulang Suruh Ceramah Bah Aku Belum Siap Balik Lima Tahun Lagi Baru 2016 Resmi Saya Mukim Dari Pesantren Pesantren Saya API Namanya Asrama Perkuruan Islam Maka Di dalam Di Keubunga Itu Kami Beri Nama API Asrama Pendidikan Islam Alfalah Ini Artinya Kebahagiaan Rasa Bungah Kami Ambil Dari Pesantren Nenek Di Jember Ada Pesantren Namanya Alfalah Karena Orang 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 Dulu Itu Banyak Dirakatnya Orang Orang Dulu Riyadhah Nyam Berkahi Dulu Jadi Kalau Saya Ngasih Nama Sendiri Ini Jadi Mending Pakai Nama Nama Pondok Guru Kami Pondok Para Mbah Kami Dulu Nah Alhamdulillah Ini Kan Yang Termasuk Memberatkan Saya Di Siti Kan Ada Ada Rehan Ada Ferdi Ini Ikut Sama Saya Di Sana Lai Minta Doanya Juga Mudah Mudah Nanti Bisa Istiqomah Sampai Selesai Karena Setahun Kemarin Ketika Kami Buka Pesantren Itu Saya Nggak Niat Mohon Maaf Cerita Dulu Saya Mondok Itu Nggak Ada Cita Pengen Jadi Mobile Seperti Ini Nggak Ada Saya Sampai Sekarang Masih Mikir Ceramah Kuki Jani Nggak Apil Ceramah Kuki Jani Nggak Terlalu Bisa Ceramah Tapi Kok Masih Kipayu Mulai Diundang Kemarin Itu Sempat Dipun Undang Oleh Pak Anu Di Polisi Di Polres Ceramah Disitu Jani Aku Nggak Ceramah Dulu Waktu Diundang Di Kegiatan JGWK Di Pondok Ada Latihan Ceramah Latihan Kiro Laki Latihan Lagu Selamatan Aduh Loh Paling Nggak Mau Berangkat Aku Mungkin Allah Wes Kau Nggak Sama Angkat Kau Is Kau Nggak Baling Ya Aku Nggak Betul Aku Nggak Nggak Niatan Dulu Nanti Kalau Pulang Bikin Pondok Pesantren Nggak Ada Hanya Kiyai Meseng Sama Saya Pulang Dari Pesantren Harus Ngajar Ngaji Karena Ini Tugas Langsung Dari Allah Subhanahu Ta'ala Ini Tugas Langsung Dari Allah Subhanahu Ta'ala Baiknya Di antara Kamu Ini Ada Sebagian Yang Keluar Dari Desanya Untuk Mencari Ilmu Agama Memahami Ilmu Agama Sehingga Nanti Pulang Kembali Setelah Selesai Mondok Ini Dapat Menjadi Pengingat Ingat Untuk Yang Lain Mengajak Yang Lain Yang Lain Akhirnya Ngaji Belum Beristri Itu Saya Sudah Aktif Banyak Yang Pengen Tak Bucu Bahkan Saya Aktif Di Kebong Urusan Itu Belum Nikah Tahunya Orang Saya Sudah Nikah Saya Nikah Baru Kemarin Tahun 2020 Tapi Langsung Nge-gas Nikah 2020 Anak Langsung Luruh Mumet Sibuk Ngurusi Rumah Masih Itu Ngurusi Sana Ngurusi Sini Ya Allah Pari Sabar Pari Istiqomah Makanya Mudah Aku Dapat Barukah Nya Majelis Alim Istiqomah Ambil Allah Amin Jadi Waktu Itu Ketika Ngaji 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 Dan Barukah Guru Itu Turun Buk Waktu Itu Malam Malam Itu Ada Anak Tiga Ada Anak Tiga Enggak Mau Pulang Loh Kenapa Kamu Enggak Pulang Aku Mau Mondok Mas Mondok Tenan Akhirnya Dari Anak Itu Geruduk Geruduk Ada Hampir 30 Tahun Pertama Tapi Sekarang Sudah Gak Ada Semua Panas Panas Manas Saya Ayam Terus Enggak Popo Saya Memang Gak Ada Niatan Ibaratnya Menggebu Gebu Disitu Ambil Santri Mau Ngaji Ya Ayo Ngaji Enggak Mau Silahkan Santai Saya Mau Santri Satu Enggak Popo Mau Santri Dua Enggak Popo 10 20 Enggak Popo Karena Yang Mending Ngaji Makanya Saya Enggak Merian Ketika Santri Habis Nah Kadang Yang Yang Lain Bingung Majis Kalinya Sepi Enggak Satur Ya Allah Kalau Dilihat Orang Ini Malu Masih Kalinya Sepi Dulu Saya Ngaji Orang Tiga Orang Tiga Makanya Minta Barukah Doanya Nanti Hadir Semua Nanti Di Tanggal 28 Mudah Mudahan Dapat Bergai Karena Semakin Jauh Perjalanan Itu Kan Semakin Banyak Pahalanya Semakin Banyak Pahalanya Siapa Yang Mengambah Menjalankan Kakiknya Untuk Mencari Ilmu Agama Maka Jelas Allah Akan Menjalankan Kakiknya Orang Itu Memudahkan Untuk Menuju Kesurganya Allah Jenengan Dari Rumah Kesini Ibu Pak Jenengan Dari Rumah Kesini Itu Jalan Kaki Entah Naik Motor Entah Naik Apa Itu Sama Halnya Dengan Jenengan Jalan Menuju Surga Allah Tunjukkan Nanti Jalan Menuju Surga Allah Memudahkan Jenengan Ini Loh Yang Benar Ini Loh Yang Salah Jenengan Dituntum Nanti Menuju Jalan Jalan Surga Semakin Jauh Perjalanan Semakin Banyak Pahalanya Barukahnya Semakin Banyak Mudah 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 Nanti Bisa Hadir Ya Nanti Di Absen Jadi Bapak Ibu Yang Kita Hormati Maka Rasa Cinta Kita Kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Harus Kita Tumbuhkan Dari Sekarang Bu Jangan Sampai Kita Masih Memikirkan Suami Kita Anak Anak Kita Tapi Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallam Kita Kalahkan Bu Kalau Saya Tanya Ibu Ibu Milih Mana Saki Ibu Ibu Milih Mana Cintanya Dengan Rasulullah Apa Milih Bapaknya Milih Mana Bu Di Amin Bu Nek Tak Jawab Milih Rasulullah Kok Nggak Dibayar Kihutangku Wadah Kemarin Jika Lemari Kudungnya Gege Masih Utang Sekarang Kan Mara Kredit Apa Apa Kredit 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 TV Kredit Bahkan Muka Saja Kredit Milih Mana Milih Rasulullah Atau Bapaknya Pak Kalau Bapak Milih Mana Milih Istrinya Yang Poles Poles Santok Cantiknya Atau Milih Rasulullah Pak Tegas Tegas Rasanya Gimana Nanti Malam Rasulullah Lalu Minu Ahadukum Nggak Dianggap Sempurna Imannya Seseorang Ini Kalau Cintanya Kepada Rasulullah Ini Melebihi Cintanya Kepada Suaminya Melebihi Cintanya Kepada Istrinya Orang Tuanya Bahkan Anaknya Dan Semua Manusia Dulu Abu Bakar Itu yang Pertama Ketika Umar Bina Khattab Umar Bina Khattab Ditanya Rasulullah Umar Kamu Milih Mana Keluarga Dengan Aku Umar Waktu Itu Bingung Bu Dua Duanya Ya Rasul Iman Belum Sempurna Sampai Keluar Hadis Itu Jadi Ayo Kita Tumbuhkan Apa Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Sallam Maka Itulah Yang Harus Kita Wujudkan Dalam Keseharian Kita Wom Cinta Bener Cinta Pak Kan Bapaknya Tadi Yang Ibu Rasulullah Ibunya Kan Enggak Sedang Majista Limpi Dan Limpi 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 Masih Nanti Juringan Di Akhirat Pak Pak Aku Tolongi Pak Aku Nyemprungan Limpi Hanya Rasulullah Yang Mampu Nyelamatkan Kita Tegas Takut Bapak Tidak Takut Pilih Mana Suamimu Rasulullah Rasulullah Tidak Takut Sama Suaminya Ditinggal Gula Meneng Bapak Bapak Ibu Ibu Yang Kita Hormati Jadi Apa Yang Dicontohkan Apa Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Dikatakan Tolabul Ilmi Farid Dutun Ala Kuli Muslimin Wal Muslimat Tidak Oke Bahwa Tolabul Ilmi Mencari Ilmu Di Majlis Alim Istiqamah Di Majlis Sa'lim Manapun Ngaji Dimanapun Tolabul Ilmi Farid Ini Hukumnya Far Fardu Fardu Ini Ada Beberapa Halbu Satu Ada Fardu Ain Yang Kedua Ada Fardu Kifaya Fardu Ain Ini Berarti Fardu Kewajibannya Untuk Perkepala Perkepala Ini Harus Mencari Ilmu Tidak Bisa Diwakilkan Maka Nggak Bisa Anakku Yang Ngaji Aku Nggak Ngaji Nggak Bisa Istri Gua Saya Tidak Masjid Taklim Tidak Bisa Tolabul Ilmi Mencari Ilmu Ini Fardunya Bukan Fardu Kifaya Tapi Fardu Ain Alagul Muslimin Wal Muslimat Bukan Hanya Laki Laki Tapi Perempuan Juga Yang Mengaku Muslim Maka Dia Wajib Mencari Ilmu Sampai Akhir Hayat Sampai Maut Menjemputnya Jadi Jangan Heran Mbah Mbah Melung Ngaji Malam Hari Ini Memang Karena Kewajiban Mencari Ilmu Sampai Mati Termasuk Anak-anak Kita Anak-anak Kita Yang Mungkin Sekarang Masih Jauh Dari Majelis Taklim Masih Jauh Dari Ajaran Tp Kiai Dekat Ken Bu Ya Mungkin Anak-anak Kita Nggak Mampu Untuk Mondok Pesantren Yang Dekat Kalau Misalnya Nggak Ada Yang Dekat Dekat Ada Karena Man Razak Allah Bi Waladin Rasulullah Bersabda Siapa Yang Diberi Rizki Oleh Allah Anak Berupa Anak Seseorang Diberi Rizki Oleh Allah Berupa Anak Maka Orang Itu Wajib Mendidik Akhlakul Karimah Kepada Anak Wajib Memberikan Ajaran Ajaran Agama Kepada Anak 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 Roza Kallahu Bi Waladin Fa Alayhi Bita Dibihi Wata Li Mihi Kita Semua Punya Anak Bahkan Punya Cucu Maka Kewajiban Kita Harus Mengulang Ngaji Ngajari Ngaji Ngajari Akhlakul Karimah Sesuai Tuntunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Pertanyaannya Kita Sudah Diberi Kewajiban Diberi Rizki Anak Lalu Diberi Kewajiban Untuk Mengajari Ngajim Mengajari Akhlakul Karimah Pertanyaannya Sudah Belum Sudah Kita Ajari Belum Anak Kita Sudah Kita Ajari Belum Anak 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 Dibiarkan Terserah Mau pulang Kapan Sore Sore Mau Izin Kerja Kelompok Oh Silahkan Pulang Jam 2 Malam Tidak Tidak Ajar Kelompoknya Dimana Ternyata Ajar Obok Orang Yang Diberi Rizki Anak Maka Kita Wajib Kita Wajib Mengajari Ilmu Agama Maka Ketika Kita Tidak Mampu Mendidih Anak Anak Kita Maka Ayo Kita Serahkan Kepada Ahlinya Jangan Sampai Kita Salah Menempatkan Anak Kita Di Pengajian Karena Zaman Sekarang Ini Mending Salah Jalan Daripada Salah Pengajian Kalau Salah Jalan Tapi Punya Pengajian Yang Jelas Ini Masih Bisa Dituntun Pak Jenengan Jenengan Yang Di Majelis Istiqomah Salah Jalan Eh Masa Lalunya Terulang Kembali Diingatkan Sama Pak Ya Ibu Dia Stop Pak Bala Ini Mener Ada Ingatkan Tapi Ketika Salah Pengajian Pak Salah Pengajian Bu Ada Fatal Akibatnya Fatal Akibatnya Ketika Sekarang Zaman Akhir Ini Banyak Pengajian Pengajian Merajalela Jenengan Salah Milih Pengajian Tiba Eh Masuk Ke Pengajian Seng Anti Maulid Anti Maulid Itu Sama Halnya Sedikit Sedikit Menggeser Hati Kita Untuk Jauh Kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallam Kenapa Tidak Bagaimana Hati Kita Bisa Terisi Nama Rasulullah Sedangkan Cerita Kisah Kisah Rasulullah Dilarang Masuk Kedalam Telinga Pikiran Bahkan Hati Kita Mau Mocok Kisah Rasulullah Surga Dan Semua Kenikmatan Kenikmatannya Sa'dun Liman Yusolli Ini Adalah Kebahagiaan Liman Untuk Orang Yusolli Yang Membaca Salawat Membaca Salam Dan Selalum Mengharap Keberkahan Alahi Kepada Rasulullah Bid'ah Lebih Yair Nanti Dapat Syafa'an Justru Salam Pengajian Ini Berbahaya Lebih Berbahaya Maka Ayo Anak Anak Kita Kita Tuntun Karena Ini Kewajiban Kewajiban Kita Bahkan Giyai Giyai Ketika Saya Mondo Itu Melihat Giyai Pak Giyai Pak Giyai Saya Sendiri Walaupun Beliau Itu Mampu Mendidik Anaknya Wok Giyai Besar Santrinya Bukan Hanya Satu Dua Ratusan Bahkan Ribuan Itu Anaknya Masih Tetap Dipondokkan Di Tempat Lain Tetap Dititipkan Karena Untuk Mengugurkan Kewajiban Tentu 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 Labul Ilmi Untuk Menarik Keberkahan Karena Semakin Ditempatkan Di tempat Yang lain Ini Akan Menarik Keberkahan Pindah Rumah Pindah Bokong Ini Maka Allah Akan Mengampuni Dosa-dosa Kita Sebelum Kita Dilangkahkan Seseorang Kok Memindahkan Tempatnya Untuk Berniat Mencari Ilmu Rela Meninggalkan Kamar Manisnya Rela Meninggalkan TV Acara-acara Senetra Untuk Hadiri Majelis Ilmu Majelis Istiqomah Setiap Malam Minggu Bahkan Malam Hari Ini Rela Tidak Bos Untuk Majelis Ilmu Maka Ini Kita Mendapat Pengampunan Dosa Sebelum Kaki Kita Dilangkahkan Baru Kaya Maulid Baru Kaya Pengajian Besarnya Seperti Ini Maka Harus Kita Syukuri Bersama Maka Ketika Nanti Anak-anak Kita Kita Didik Sesuai Aturan Sesuai Perintah Sudah Kita Lakukan Ya Allah Anak Saya Sudah Saya Didik Kewajiban Saya Kau Beli Rizki Anak Lalu Kewajibannya Untuk Mengajari Ilmu Agama Sudah Aku Lakukan Sudah Aku Titipkan Kepada Para Ustadz Sudah Aku Titipkan Sama Kiai Nanti Kok Anak Kita Kok Masih Nda Bel Anak Kita Masih Nakal Setidaknya Kewajiban Kita Sudah Gukur Kalau nanti Kita Ditanya Kenapa Anakmu Tidak Bisa Solat Kenapa Anakmu Tidak Rajin Ibadah Kenapa Solatnya Bolong-bolong Bahkan Kerjaannya Mabuk-mabukan Apa Jawab Kita Apa Jawab Kita Pak Bingung Tapi Kalau Sudah Kita Usahakan Anak Kita Ke Jalan-Jalan Yang Baik Kita Kirimkan Ke Pesantren Kita Kirimkan Ke TPEG Ketika Nanti Ditanya Sudah Saya Pondokan Tapi Anaknya Memang Dablak Itu Kita Satu Saja Aman Aman Dari Kewajiban Tapi Kalau Beruntungan Allah Memberi Hidayah Memberi Keberan Kepaya Kita Anak Kita Menjadi Anak Yang Soleh Dan Soleh Maka Ini Investasi Terbesar Kita Nanti Di Akhir Kita Yang Sekarang Mungkin Mohon Maaf Ibadahnya Masih Kurang Amal Ibadahnya Masih Diragukan Kita Tidak Mungkin Bisa Menjamin Berkata Saya Pasti Masuk Surga Karena Ibadahku Berani Seperti Itu Saya Pasti Masuk Surga Karena Rajin Ibadah Rajin Tahajud Ada Yang Berani Gitu Ada Kalau Salah Pengajian Ada Kadang Tingkatan Orang Beragama Itu Pak Mohon Maaf Jika Kita Melakukan Hal Ibadah Satu Minggu Saja Itu Hati Kita Pasti Berontak Tidak Percaya Ibu Coba Ibu Istiqomah Misal Sulat Tahajud Terus Satu Minggu Nanti Ibu Pasti Melihat Teman Temannya Kamu Ini Malam Malam Tidur Terus Aku Kalau Malam Bangun Tahajud Ibu Puasa Setiap Hari Seminggu Saja Nanti Pasti Hati Kita Berkata Kamu Posong Tidak Pernah Senang Kemes Tidak Pernah Aku Setiap Hari Itu Itu Biasa Itu Masih Dasar Seperti Itu Biasa Pak Teruskan Terus Sambil Belajar Jangan Tinggalkan Kaya-kaya Kita Maka Kebanyakan Hal-hal Sifat Yang Seperti Itu Masih Begitu Terus Melihat Orang Nggak Jamah Neraka Kamu Melihat Orang Nggak Solat Neraka Kamu Begitu Terus Padahal Sudah Bertahun-tahun Itu Biasanya Ilmunya Tidak Ada Guru Gurunya Orang Yang Nggak Punya Guru Maka Gurunya Setan Maka InsyaAllah Ketika Kita Ngaji Istiqomah Cahaya Selalu Masuk Dalam Hati Kita Sedikit Sedikit Kita Akan Terarah Hidup Kita Akan Terarah Maka Ayo Bareng-bareng Kita Investasi Akhirat Jangan Sampai Kita Menjadi Orang Yang Rugi Kita Yang Kurang Amal Ibadah Masih Nanti Ditanya Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Pertanggung jawabannya Terutama Seorang Bapak Bapak Seorang Suami Ini Berat Tanggungannya Pak Jenengan Ini Tanggungannya Berat Apapun Yang Dilakukan Istri Yang Dilakukan Anak Ini Yang Ditanya Bukan Istri Yang Ditanya Bukan Anak Bapak Yang Ditanya Kenapa Istrimu Kok Solatnya Bolong-bolong Jawaban Bapak Aku Sibuk Kerja Malaik Apapun Yang Dilakukan Istri Dosa Dilakukan Istri Suami Yang Menang Yang Menang Tuh Ini Makanya Apa Anaknya Nanti Yang Dilakukan Anak Anak Malam Berkeliaran Kesana Kesini Bonceng Perempuan Bahkan Main Domino Remi Setiap Malam Orang Tuanya Yang Masih Hidup Nyantai Nyantai Tapi Nanti Ketika Kita Meninggal Anak Anak Kita Kelakuannya Buruk Seperti Itu Maka Siap Siap Setiap Cemesan Itu Kartu Remi Tamparan Satu Malaika Anak Kita Semalem Itu Main Kartu Ratusan Remi Yang Diturunkan Ceplek 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 Sama Nanti Disana Ceplek 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 Tampari Oleh Malaika Namun Ketika Kita Punya Anak Yang Soleh Dan Soleh Anak Ngaji Tadarus Di rumah Solat Rajin Perlakunya Akhlak Baik Sopan Sama Orang Kita Di Alam Kubur Walaupun Dosanya Banyak Tapi Bisa Tertolong Oleh Pahala Yang Dilakukan Anak Anak Kita Karena Apapun Yang Dilakukan Anak Anak Kita Nanti Baik Buruknya Semua Itu Nanti Akan Terpengaruh Kepada Kita Baik Maka Kita Akan Mendapat Perilaku Baik Buruk Maka Kita Akan Dapat Perilaku Buruk Juga Ada Cerita Dulu Seorang Ulama Bermimpi Bermimpi Melihat Ahli Kubur Melihat Ahli Kubur Ini Mohon maaf Pada Berebutan Bermimpi Seperti Ayam Ayam Bermimpi Kalau Pagi Pagi Masih Makan Ayam Berebut Ayam Masih Makan Mentok Berebut Mentok Kita Kasih Sisa Nasi Berebut Ayam Berebut Mentok Sama Dia Melihat Ahli Kubur Itu Berebut Berebut Doa Berebut Doa Mungkin Tahlilan Setiap Malam Jumat Berebut Doa Ketika Orang Berziaruh Mengirimkan Doa Kepada Ahli Kubur Minam Muslim Minam Muslimat Berebut Tapi Ulama Itu Heran Di Ujung Ada Satu Orang Tua Yang Tidak Ikut Berebut Duduk Santai Ditanya Pak Kenapa Tidak Ikut Berebut Aku Alhamdulillah Mempunyai Anak Yang Menjual Daging Di Pasar Sana Di Ujung Setiap Hari Dia Mengirimkan Pahala Bacaan Al-Quran Untuk Saya Jadi Yang Lainnya Ini Mendapat Kiriman Kiriman Tidak Jelas BLT Rebutan Sekarang Malah Ada Lagi Bantuan BBM Mas Bawa Binnungi Rebutan Al-Quran Rebutan Tapi Ada Satu Yang Tidak Rebutan Jawabannya Karena Anak Saya Setiap Hari Mengirimi Pahala Baca Al-Quran Dengan Ciri Ciri Seperti Ini Jualannya Di Pasar Ini Lalu Ulama Terbangun Dicari Pasarnya Dicari Dan Ditemukan Ditanya Ditanya Apakah Betul Bapak Mempunyai Orang tua Yang sudah Meninggal Betul Saya Tadi Malam Bermimpi Bapak Anda Ini Selalu Setiap Hari Mendapat Baca Al-Quran Apakah Betul Anda Setiap Hari Meringkan Baca Al-Quran Iya Orang tua Di sana Santai Yang lainnya Dapat Geriman Gak jelas Rebutan Kita Dapat Transfer Langsung Masuk Kerekening Yang lainnya Masih Ngemis Ini Meminta Kiriman Doa Tapi Orang tua Yang anaknya Mengeri doa Santai Langsung Masuk Kerekening Kaya Dia Di alam Kubur Kaya Nanti Di akhar Tapi Berbulan Bulan Kemudian Ulama Ini Ngimpi Lagi Bu Ngimpi Lagi Melihat Alih Kubur Lagi Semua Pada Berebutan Dan Melihat Kanan Kiri Yang Biasa Ada Laki Laki Pernah Gak Ikut Berebutan Loh Kok Itu Ada Ikut Berebutan Yang Bulan Kemarin Ini Gak Ikut Berebutan Loh Ini Kok Malah Ikut Berebut Penasaran Lagi Tanya Lagi Pak Dulu Bapak Tidak Ikut Berebut Karena Katanya Anak Anda Ini Mengirimkan Doa Bacaan Bacaan Al-Quran Perlakunya Baik Maka Bapak Mendapat Kiriman Pahala Terus Kok Sekarang Ikut Berebut Pak Ya Anakku Salah Cucuku Tidak Dipondokkan Cucuku Tidak Diajari Ngaji Dan Sekarang Anakku Mati Mungkin Dipondokkan Tapi Salah Pengajian Akhirnya Mendoakan Orang Tua Tidak Boleh Tahlilan Tidak Boleh Akhirnya Cucuku Sekarang Tidak Ada Yang Meneruskan Bacaan Al-Quran Tidak Ada Tidak Di Ajari Ngaji Akhirnya Cucuk Cucuk Tidak Bisa Meneruskan Bacaan Baca Al-Quran Tidak Bisa Berah Al-Quran Seperti Bapaknya Ya Sudah Sekarang Tidak Ada Yang Dirimi Saya Pahala Ya Mau Tidak Mau Seharus Turun Dari Kursi Sini Ikut Berebut Bapak Bapak Ibu Ibu Ini Nanti Diaturat Pahalanya Ini Pengen Berebut Atau Pengen Langsung Ditransfer Ibu Ibu Kalau Disini Ada Bantuan Pengen Langsung Masuk Kerekening Atau Ada Antri Lama Antri Lama Panas Panasan Dapatnya 200.000 Milih Mana Ketika kita Mempunyai Bibit Bibit Anak Kita Yang Solih Solih Perlakunya Baik Maka Kita Akan Duduk Manis Di Surga Mendapat Kiriman Pahala Karena Anak Kita Melakukannya Di Dunia Amin Allah Amin Maka Kita Harus Persiapkan Dari Sekarang Mumpung Mumpung Kita Masih Hidup Mumpung Masih Hidup Kita Tidak Tau Kapan Kita Mati Bisa Saja Mungkin Habis Pulang Dari Pengajian Sini Kita Mati Bisa Saja Bisa Dengar Innalillahi Wa Innal Roju'un Salah Satu Warga Desa Om Botok Setelah Pulang Dari Pengajian Kumat Lalu Meninggal Dunia Sekarang Tau Mudah Mudahan Pajang Pajang Umur Amin Allah Amin Tapi Kematian Tidak Ada Yang Bisa Ngira Buk Tidak Ada Bisa Ngira Pak Kapan Kita Mati Kita Tidak Tau Dimana Kita Mati Kita Tidak Mumpung Kita Masih Hidup Mumpung Ada Kesempatan Kita Persiapkan Sekarang Investasi Akhir Kita Harus Kita Persiapkan Jangan Hanya Jenengan Pinter Nabung Di Rekening Mungkin Saya Yakin Tabungan Jenengan Banyak Di BRI Ada Ratusan Juta Apalagi Bejabat Pemerintah Banyak Tabungannya Di Rekening Banyak Usaha Usahanya Di Dunia Banyak Tapi Investasinya Untuk Akhirat Tidak Ada Padahal Dikatakan Harta Kita Yang Sebenarnya Adalah Harta Yang Sekarang Sudah Berangkat Duluan Berangkat Duluan Menghadap Allah Subhanahu Wata'ala Itulah Sebenarnya Harta Kita Kita Punya Uang Di rumah Satu Juta Kita Lewatkan Kita Berangkat Duluan Kamu Berangkat Duluan Berangkat Duluan Nanti Nanti Untuk Saya Kamu Jemput Saya Di Akhirat Berangkat Duluan Lewatnya Mana Lewatnya Masjid Lewatnya Pondok Pesantren Lewatnya Kefakir Miskin Kamu Berangkat Duluan 500 500 Berangkat Berangkat Duluan Tapi Kalau Kita Enggak Meluarkan Dipegang Terus Uangnya Satu Juta Pakai Beli Kulkas Pakai Beli Bedak Uangnya Nempel Disini Mandi Hilang Uangnya Hilang Uangnya Pakai Beli Apa Namanya Itu Kerempuan Screen Apa Skincare Uangnya Nempel Di Bibir Nempel Di Hidup Mandi Luntur Hilang Uangnya Di akhirat Tidak ada Uang kita Jadi Bagaimana Kita Bisa Menjadi Kaya Bukan Hanya Di Dunia Tapi Bagaimana Bisa Menjadi Kaya Juga Di Akhirat Masih Untung Kita Miskin Di Dunia Tapi Nanti Kaya Di Akhirat Daripada Jangan Sampai Menjadi Wes Senang Dunio Angel Duet Angel Panas Panasan Mau Dikatakan Kere Yo Panjen Kere Tambah Tambah Nanti Di Akhirat Tambah Kere Inilah Rugi Dunianya Miskin Akhirat Miskin Masih Mending Dunia Miskin Akhirat Kaya Syukur Syukur Dunianya Kaya Akhirat Kaya Amin Allah Amin Ini Mudah Mudahan Barukah Ini Saya Sudah Berapa Menit Saya Tidak Tau Lagi Apakah Tidak Bosen Aku Tidak Langsung Habis Semalam Hari Mudah Mudahan Barukah Semuanya Terima Kasih Atas Sambutannya Jangan Jangan Diambil Hati Jangan Sampai Nanti Tak Cekat Pak Ustadz Balik Cekat Tidak Dia Mudah Nanti Minta Doanya Saya Mudah Perjalanan Lancar Dalam Mengemban Amanah Mendidik Anak-anak Di Paringi Istiqomah Paringi Barukah Semua Yang Hadir Malam Hari Ini Mudah Mudahan Mendapat Syafaat Mendapat Fadilah Keutamaan Karena Lita'zimi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Barukah Memuliakan Kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Amin Allah Amin Mungkin dari Saya cukup Sekian Akhirun Syukuran Jajilah Al-Fatih Assalamualaikum Warahmatullahi Demikianlah Hikmah Maulid Yang Disampaikan Oleh Al-Mukaram Bapak Ustadz Khairul Annam Semoga Kita Dapat Pengambil Hikmahnya Dan Dapat Mengamalkannya Dalam Kehidupan Sehari-hari Kemudian Acara Yang Lima Pembangsaan Doa Penang 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 Jadi Pada Bapak Saya Tak Selamat Pembangsaan Pembangsaan Al-Fatuh Alhamdulillah Bini Armatillah Salawat Allah Al-Rasalillah Wa Mawalah Wa Al-Hawla Wa Al-Qur'ata Illa Billah Amma Ba'idah Yang Saya Hormati Al-Mukaram Bapak Kiai Khayr Al-Hanam Yang Kita Ambil Hikmah Apa Yang Telah Disampaikan Dan Mudah-mudahan Paya Rukah Untuk Kita Semua Yang Saya Hormati Bapak Kepala Desa Atau Yang Mewakili Beserta Sajarannya Hadir Yang Diramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Puji Subhanahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Telah Memberikan Begitu Banyak Kenyamatan Kepada Kita Semua Sehingga Pada Malam Hari Ini Walaupun Dalam Keadaan Capek Sayah Dari Terbahagia Sampai Siang Ditambah Malam Ini Ngaji Capek Tapi Masih Bisa Meluangkan Waktu Kita Untuk Datang Ketempat Ini Dengan Niat Ngaji Mudah-mudahan Niat Kita Semua Datang Ketempat Ini Senantiasa Mendapatkan Terhamad Dan Ritual Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Allah Amin Kemudian Salam Semoga Tetap Terlimpahkan Kepada Jujuan Kita Nabi Nabi Muhammad Sallam 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 Beli Allah Nabi Yang Kita Tunggu Tunggu Siapa Nabi Yang Kita Tunggu Semua Diakui Sebagai Umat Dan Bisa Mendapatkan Siapa Nabi Amin Allah Amin Baiklah Sebelum Kita Berdoa Kita Hadirkan Dulu Niat Kita Hati Kita Jalan Hati Mudah Mudahan Apa Yang Kita Panjatkan Nanti Senang Biasa Mendapatkan Rahmat Allah Dan Senang Biasa Dijabah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki Yawm Al-Din Iyaka N'imud Iyaka Nasta'in Ihlina Sirap Al-Mustang Sirap Al-Ladzina Al-Adha Alayhim Ghayr Al-Maghub Alayhim Walab Al-Din Amin Alhamdulillahim Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Sari'ali Sayyidina Muhammad Wa'ala Sayyidina Muhammad Sayyidina Awalina Walakhir Wassalam Rupatiha A'ala Al-Fatiha Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Al-Fatiha 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 Wa tuttahirna biha minjamil sayyad Wadarpa'na biha Indaka'a ilan darajan Wadambaliruna biha Aqa salamu kujan minjamil khair Dimilayati wabda'id al-mamad Allahumma a'ina A'ina ala tigriga wa syukriga Wa hasni al-ibadadik Allahumma firlana Dulubana wa khatayna kullaha Wali walidaina warhamma Kamarumusira Wali ustadina Wali muallimina lasaykhina Wali jamil muminina wal muminan Wali muslimina wal muslimat Al-ahiyamin wal-ahwal Allahumma ja'alna Wa awladana wa nuhiyatina Wadalamidana min ahli Ilminna fi walil khair Wala taja'alna wa iyah Min ahli syari makita'u Allahumma razakuna Fahman nabiyin wahid Dalmursalin Wa ilhamal malikatil mungkribin Waja'alna min abidika salihin Waja'alna min abidika Al-mukhlasin Waja'alna min abidika al-mukhlasin Rambana Zalamna Angfusana Wa ilhamdahum Irlana wa ta'hamna Lanakunana Min al-akhasirin Rambana Hablana min azwajina Wadriyyatina Iruhanta Ayyuni Waja'ana Waja'alna min abidika al-mukhlasin Imama Rambana Tinafid dunya As-salam Wa fil-akhir Dasanata Wa tina Wajan 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 Shalom Wajan Sayyidina Muhammadin Wa ala Alihi Wajan 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 Jika sekian Wassalamualaikum Wajan 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 Wajan